Dari atas tuh, oh pada senyum semua bang, dari petilasan tuh pada senyum semua kebawah. Kemudian dari situ, pakai pakaian kayak apa, mungkin santrinya beliau, turun semua bang. Itu dirinya pas di depan sholah. Itu suara bergema lagi. Incu abii. Ampe tiga kali bang. Incu abii. Incu abii. Terus bang Umang nyadar gak parah langsung geser ke belakang, langsung ngananin bang Umang. Ngananin ke sebelah sini. Jadi dalam artian, gimana ya? Aman, aman. Bentar ya bang. Siap. Let's do it. Mmh. Let's do it. Let's do it. selamat menikmati dalam segmen kisah misis pendaki, nah teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini seperti biasa karena segmennya kisah misis pendaki, jadi saya mengandalkan narasumber yang pernah mengalami kejadian misisnya tentunya saat pendakian gunung, disamping saya sudah ada Farhan Sururi, waduh gimana, An kabarnya Nian Alhamdulillah bang, baik ya Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, pada video video kali ini nih, atau pada kesempatan kali ini, ini kan banyak banget ketika ceritanya, versinya Mas Oji untuk menceritakan apa yang dirasakan oleh Farhan ketika naik Gunung Salak nah, apakah dalam video ini atau kesempatan ini Farhan akan ceritain Gunung Salak ya betul bang, saat pendakian kita itu kan, ya yang bertiga ini saya kejawab dengan cerita Mas Oji, namun saya belum tahu apa versi dari Farhan dan ketika turun Gunung sampai saat ini kita gak cerita tuh gak ngobrol-ngobrol gak ngobrol tentang masalah itu ya biasa aja gitu kan gak ngobrolin masalah pendakian Gunung Salak itu gitu kan nah, teman-teman pasti penasaran begitu pun juga dengan saya yang naik Gunung itu dan juga ngalamin apa ya ngalamin sesuatu hal yang apa ya kejawab lah gitu loh kejawab apa yang dirasakan ketika naik Gunung Salak itu termasuk mimpi iya, betul gitu kan ini chat bukti chatannya masih ada nanti mungkin insya Allah saya tampilin ketika habis turun dari Gunung Salak itu ke teman-teman semua oke sebelum kita masuk ke cerita gue pengen minum jelek kolagen dulu biar ngopi hornya maning makin mantep oke gak bunyi ya hmm jelek kolagen merupakan sumber vitamin C dengan minuman jeli rasa anggur dan juga lemon minuman ini dibuat dengan sari buah anggur dan lemon tentunya akan memenuhi kebutuhan tubuh dan kulit kita karena mengandung kolagen dan juga vitamin C jelek kolagen tersedia di Indomaret berdekat Anda tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya ngopi horor segera dimulai mulai yoo nah ini yang ini track bawah sampai bawah tuh yang rapihin abah idim bang ini dari bawah ke gini nih iya sampai bawah abah idim batu karena jalur peziara ya jalur peziara dari awal aja bang ya biar maksudnya biar sinkron dan alur ceritanya juga jelas jadi hamin tujuh itu saya dimimpiin bang awalnya dimimpiin kayak mau ngasih kabar gitu loh bang hamin tujuh tuh ini mau pada kumpul nih cuman saya belum tau kalau gak salah saya sempet WA bang umang apa mas oji saya lupa ini mau pada kumpul semua nih dalam artian kumpul tuh dimimpiin cuman dikasih tau doang ini mau pada kumpul cuman saya belum tau nih kumpulnya itu yang dimaksud apa kumpul ya kayak kita ngobrol biasa apa gimana belum paham tuh bang situnya kemudian hamin berapa tuh mas oji nge WA kan ah saya udah dimimpiin buat kesalak gitu udah sampe tiga kali nih ah terus saya bilang gini yaudah mas kalau mau kesalak ayo bareng sama bang umang gitu kan insyaallah saya temenin ngepas banget kan emang posisi waktu itu saya masih kerja bang ya jadi kalau misalnya hari-hari weekday agak sulit atau ya namanya kerjaan kan bang ya tapi alhamdulillah tuh bisa kan itu pun gak tau kenapa bang kayak ngambil cuti atau apa tuh gak ada bentrok biasanya kadang saya kalau ngambil cuti ada aja gitu bang entah tim rekan saya pengen cuti juga atau ada hal lain gitu kan akhirnya terjadilah alhamdulillah bisa nah kan waktu itu juga waktu mau berangkat kan sempet juga tuh saya bilang ke mas oji yaudah mas pulang jam berapa biar tak jemput di stasiun cuman bang umang juga bilang udah gak apa-apa nanti dijemput sama bang umang bang umang langsung los nanti ke rumah gitu kan pas itu sempet kita apa WA Andi Group bang posisi kan saya masih kerja nih bang nah kerja saya kan emang di gudang bang nah di gudang itu kan keadaan itu lagi sesenal tuh bang mau bulan romadon udah sidang isbat tuh kan pas turun nah pas di gudang ini memang ke belakang itu kan namanya gudang barang ya bang ya nah di belakang itu begitu saya lagi bawain barang nih bang ke belakang itu sekitar jam 11 apa setengah 12 tuh saya lupa dari samping kanan tuh bus kayak angin tapi angin ini yang selalu saya rasain kalau misalnya saya mau naik kemana nih terus naik disana tuh nanti bakal ada sesuatu atau gimana itu anginnya yang selalu saya rasain bang nah dari situ tuh gak lama sekitar jam 12-an kalau gak salah ya mas oji ngabarin mau sampe kemudian kan sempet vice juga tuh sama mas oji yaudah nanti kalau udah sampe sama bang umang akhirnya pas banget saya pulang kerja itu kan malem tuh bang dari pagi ketemu malem itu pas bang umang otw bogor saya baru pulang tuh bang baru pulang nah dari situ si injun udah emang prepare kan di rumah saya udah nungguin nah begitu saya pulang sampe rumah kan udah bilang Jun ntar bang umang sama soji dateng jangan tidur dulu ya bang siap disampai rumah tuh begitu apa biasanya kan ibu sama bapak tau nih kalau saya mau pulang malem apa gimana kunci rumah tuh selalu ada lah pokoknya ya gak bisa dikasih tau nah begitu saya buka pager srek pas buka pager nih lampu depan kan selalu mati kalau malem tuh bang itu aja kan waktu bang umang dateng baru saya nyalain kan iya pas buka pager itu dari samping kayak ada cahaya bang cahaya warna putih berkedip doang tak kayak kilat gitu tak nah disitu saya udah mikir oh kayaknya nih mau ada tamu nih saya bilang gak lama njun keluar keluar pintu bang wangi banget bang kata njun gitu apaan sih orang gua gak pake minyak wangi saya masih mengalihkan tuh bang tapi si njun oh arop tuh arop tuh kata si njun gitu itu kan bahasa harap artinya saya tau saya tau kata njun gitu udah jangan banyak ngomong cepetan yang diatas udah dirapin dong peralatan buat berangkat udah bang aman yaudah tinggal nunggu bang umang akhirnya saya ke atas kan sama njun nah begitu nyampe atas sempet merem sebentar tuh bang saya pas njun bilang bang jangan ketiduran bang ntar bang umang dateng aneh bingung katanya yaudah iya enggak bentar njun posisinya di luar saya di dalam kamar saya ngerba-reba nah bang bentar nah pas ngerba-reba tuh sekelibet doang bang merem gak lama sih itu hitungan menit pas merem tuh kayak langsung digambar nih bang nanti semuanya kumpul disini untuk menghangatkan suasana dalam artian menghangatkan suasana tuh nanti bang umang tau sendiri dah untuk menghangatkan suasana saya gak lama sadar astagfirullahaladzim jun cek coba jun bang umang udah dimana ya bang bentar yaudah jun rapi-rapi dulu jun iya bang kayaknya gelisabat kenapa sih bang kata siin jun gitu bukan gelisah jun gak enak ntar bang umang dateng kita belum nyapin apa-apa gitu kan oh yaudah akhirnya jun beres-beres tuh peralatan dipojokin semua sama dia kan gelar karpet yaudah jun tungguin nih bang umang udah mau sampe nih nah pas bang umang mau sampe ini agak lucu sedikit sih bang jadi begitu mau ngejemput bang umang nih kan sama njun tuh iya kan iya nah begitu kesana kan buka saya nutup udah buka pagar nih jun tutup iya bang tutup saya jalan di depan biasa bang sambil ngerokokan siin jun gedebek gedebek mepet saya bang ngasih lucu kata saya gitu enggak bang padahal saya tau dia lagi ada apa-apa pas nyampe abis rumah saya kan tikungan gini nih sebelum balek yang waktu itu sempet sebelum balek parkiran itu kan iya iya pas ditikungan gini siin jun kan emang udah mepet apaan sih kata saya saya nengok ke belakang wah emang ternyata ada yang ngikutin bang ada yang ngikutin dari belakang saya belum belum terlalu engeh dah karena cuman saya nengok saya langsung balik badan lagi oh cuman oh gitu kan pas nyampe di bang umang ketemu bang umang kan salaman apa pas salam mas oji mas oji agak senyum tuh bang agak senyum tapi di belakang mas oji ada lagi yang senyum bang kayak ngasih senyuman gitu cuman untuk wajah gak terlalu keliatan bang cuman beliau tuh senyum senyum ke saya mas kan saya mengalihkan masih di rumah mas sempet ngeledek-ledek sarul juga kan ini udah sampe nih base camnya di atas nih gitu kan base camnya di atas ah yang bener atas sarul gitu bener nih base camnya di atas oh berarti rumah A di kaki salak ya iya bener akhirnya kan kita langsung sampe rumah tuh nah pas sampe rumah sempet juga kan apa namanya ngobrol sedikit terus yaudah bang istirahat aja dulu nah mbak Yul kan masuk ke ditidur di kamar paran tuh sebenernya mungkin mbak Yul juga ngerasa kali bang di kamar tuh agak kayak gimana ya rasanya mungkin beda nah jadi begitu pada dateng itu yang mas oji nyium itu sebenernya njun juga nyium bang jadi begitu kita di atas nih di rumah njun kan kalo ke saya cuman main kode bang hehehe gitu doang kan bang iya udah diem jun jangan ngomong waye katanya ngobrol saya suruh beli nasi dulu kan jun abis beli nasi jadi makan udah bang istirahat dulu itu ngepas banget kan memang mau subuh tuh bang nah pas subuh itu kan mas oji berangkat ke musola tuh memang saya ngeliat tapi saya di ruang bawah bang di deket apa ruang tv lampunya memang saya matiin saya sholat disitu kan tadinya memang niat mau ke musola cuman kata saya udahlah disini aja si njun tidur dulu kata saya njun kan tidur di lapak khusus dia kalo di rumah saya yang teras depan itu udah lapak dia gak bisa diganggu-gugat pas saya sholat Allah akbar nah di belakang tuh badan saya dingin bang mungkin awalnya saya pikir ah ini mah lagi apa namanya udara karena kan subuh gitu udah posisi saya juga belum tidur kan ah yaudahlah biarin saya lanjutin tuh sholat sampai begitu Assalamualaikum Assalamualaikum saya balik badan bang mau abis doa balik badan ngelipat sejadah pas ngelipat ke sejadah itu ya mungkin yang di mimpi bang umang beliau yang pake baju ijo semua di belakang kemudian pesen gini katanya nanti jangan pada lupa untuk ke petilasan untuk ke sana ke makan diarah jangan lupa nanti kamu bakal tau jawabannya disana gitu kan terus kata saya iya gitu kan ngejawab lah apa yang beliau bilang iya nah memang pada saat itu posisi juga saya tuh udah lagi pikiran tuh udah pengen buru-buru balik kesana nih karena memang belum udah agak lumayan dua mingguan lah belum pulang ke salak lagi kan nah akhirnya saya mas oji udah lewat tes mas caru lewat tes ke atas saya tutup pintu kan saya kunci lagi nah saya rebaan di ruang tamu yang satu lagi bang kan ada dua tuh yang ada tv sama yang enggak nah saya rebaan disitu sambil rebaan tuh sempet tidur sebentar doang bang satu jam doang itu kan saya langsung bangun lagi nah pas tidur tuh udah kayak tau lah makanya kan saya bilang ini nanti sampai sini bakal segini nih bakal gelap nanti jam seginian bakal sampai petilasan bakal aman lah pokoknya enggak ada kendala nah begitu sampai sana tuh memang yang dilihat apa mungkin enggak tau lah soalnya cerita mas oji paran juga enggak nontonin bang jadi yang di mimpi paran tuh waktu disana tuh kayak berasa lagi udah disalak nih bang kita udah disalak tapi ada karpet merah bang nah itu cuman enggak tau karpet merahnya tertuju untuk siapa dan digelarnya dalam rangka apa tuh saya belum belum tau tuh bang jadi kayak kayak di mimpi biasa gitu bang paran lagi duduk nih ini lihat udah kayak misalnya gimana ya bang ya kayak misalnya bang umang mau hajatan nih bang nah terus udah di dekorasi bang umang duduk kan otomatis udah ngeliat kan oh ini dekorasinya begini gitu kan dekorasi buntuk hajatnya tapi belum ada orang bang nah di mimpi paran tuh posisinya gitu terus di mimpi paran juga posisinya ngeliat ada beberapa orang tapi enggak kelihatan muka itu masuk sih bang emang ada komedinya ada lucunya sih bang jadi sebelum bang umang cerita gitu sebenarnya paran udah ngakak-ngakak luan karena udah dimimpiin waktu di petilasan itu jadi kan bang yonan sama bang umang nah itu posisinya percis pisang bang di mimpi paran awalnya percis pisang kemudian pas mahal ulkiyam dari sebelah kanan itu angin apa itu paran kayak ngeliatin doang bang cuman gak tau yang disitu siapa sampai ibu paran bangunin kan ah bangun saya paran langsung bangun pas bangun itu bang umang mau pada makan apa udah bu gampang udah itu ibu udah masak tahunya kan ibu emang udah masak kan buat makan akhirnya naik ke atas oh masih pada istirahat udah biarin dulu akhirnya ngobrol di atas kan sama njun nah singkat cerita ya begitu abis makan mau berangkat karena posisi capek juga kan bang tuh paran kerja dari pagi sampai malam tidur cuman ya asal merem doang kan pas di mobil kan paran tidur nih bang mungkin gak tau lah bang umang mas oji sama yang lain ngobrol kan dibangunin bang umang udah dipertigaan tuh han ini ke atas bisa gak kata bang umang gitu kan jadi pas di mobil itu gak tau nih bang umang ngerasain apa enggak waktu di perjalanan itu ada wangi yang bang umang sendiri gak tau nih wangi apa tapi apa rasanya tuh kayak tenang gitu sejuk gitu pokoknya di dalam mobil itu pasti ada yang ngerasa diantara atau bang umang atau mas oji atau njun atau yang lainnya gitu soalnya di mimpi paran tuh ini wawalualam bang ya namanya mimpi tapi yang paran rasain ketika di mimpi waktu di mobil kan mungkin bang umang atau yang di belakangnya tuh kayak bang yonan mas oji njun mungkin ngeliat paran lelahnya kan kayak gimana tuh sampe nyender banget gitu di pendakian-pendakian sebelumnya kan gak pernah tidur di mobil gitu kan bang gak pernah nah pas paran tidur tuh jadi paran kayak melek bang posisinya kayak ngeliatin gitu ngeliatin tapi di belakang ini rame bang pada kayak ngikutin gitu itu nyebutnya gimana ya pokoknya itu lah ya itu rame tuh ngikutin nah sampe di pertigaan itu kan sempet berhenti bang umang kemudian belanja di Indomaret kita belanja logistikan bang umang belanja paran kan sempet ngilang tuh nyari buah dulu nah sebenernya awalnya yang paran mau beli itu buah naga bang buah naga sama apel karena kenapa waktu itu ditampomas kan paran inget bang umang nih ditampomas bang umang pernah bawa buah naga apel terus dijadiin itu kan sop buah gitu pikir paran disitu wa allahu alam ketika sampe di apa tukang warung tukang warungnya bilang apa bang ini udah disiapin juga semangkanya udah gak usah yang itu yang disono mintanya ini tukang warung bang yang jaga semangkanya makanya paran paran waktu itu sempet ngasih tau harga kan ke bang umang semangka berapa iya semangka kalo gak salah paran bilang 25 ribu kan itu satu buah gede gede itu awalnya malah gak gak boleh bang tapi paran mikirnya ini orang usaha biar bagaimana juga gak enak gitu kan bang udah sana bawa katanya cepetan naik cuman gak tau gitu bang bahkan sampe temen-temennya yang lain juga kayak biasa aja bang maksudnya dengan dia paran baru dateng baru mau nanya harga buah dia langsung to the point tuh udah ini aja ini aja bawa yang disana maunya ini gitu itu kan setilan paran bukan setilan untuk daki bang paran pake sarung sendal pake peci itu temennya biasa aja temennya ada yang lagi nimbang ada yang main hp ngedenger kayak gitu biasanya ini kok biasa aja secara gak langsung kalau misalnya ini lu gimana sih gitu kan harganya gak segitu apa gimana segala macem nah pas mau pulang hati-hati mas dia ngomong gitu ini orang sunda ngomong mas kan hati-hati mas siap kang pas paran nengok wajahnya bukan si pedagang yang tadi paran liat bang beliau pake sorban putih kemudian imamahnya itu diudeng-udengin sama wah wajahnya gak bisa disempil juga dah bang senyum pas paran nengok ke belakang astaghfirullah jim udah kan jalan begitu jalan sampe bang umang ayo udah bang kita jalan aja jalan bang nih aman kan begitu mau jalan sampe di apa rumah abi kan itu kan sempet ada jalur lika-liku tuh terus bang umang juga sempet inget nih kayak mau jalur kemana gitu kan yang pernah kesitu iya kiri bang ini jalurnya memang agak padet kemudian parah ngasih tau nih bang jalur perziarah aslinya lewat sini nih yang dicidadab itu kan nah begitu sampe di apa rumah abi kan parah nyari abi tuh abi ada gak kang gak ada tapi ketemu kan sama anaknya tuh abi lagi ada urusan oh yaudah karena memang udah akrab kan kenal nah disitu kalo bang umang sama yang lainnya sadar parah sempet ilang-ilangan tuh iya ilang-ilangan kan sempet gak tau kemana sempet gak tau kemana parah itu sempet naik ke atas sebentar bang naik ke yang ada tulisan kan kita ngeliatin gapura dulu tuh gapura yang jalan setapak pertama nah sempet kesitu sempet kesitu ngeliatin gapura ini bang pikir parah ya Allah ini kira-kira nanti kalo udah sampe atas mudah-mudahan gak ada kendala gak ada apa-apa gitu kan terus kayak ada yang nyautin bang aman gitu kan parah diam doang balik lagi ngobrol kan sama si akang memang kan maksudnya si akangnya juga kan anaknya abi tau tuh memang yang sering lewat situ sendiri kan cuman parah tentu kan akhirnya si akangnya ngomong etak batur kemah aman aman kang insya Allah percaya dah kata si akangnya gitu percaya dah ya nanti kalo saya naik abi baru dateng titip salam ya kang iya siap udah aman disini makanya kan disitu udah kayak tempat sendiri kan mau apa-apa udah tinggal ini bikin copy tank udah tinggal bikin semua dalam artian kayak bukan base camp tapi mungkin karena kenal parahan kan jadi begitu akrabnya kan nah begitu selesai kan kita langsung mulai perjalanan nih bang nah mulai perjalanan niat awal rencananya kan memang mau mandi ganjil dulu nih bang tapi gak sempet terlaksana kan karena ada kendala hal-hal lain kan di samping kan buat pemandian nih lewat dikit kan ada warung sebelah kiri tuh bang nah parahan sempet melipir dulu kan ke kiri saliman sama si teteh teh weh ah kemana dambang dambang teh gitu ya rencangan di Purwokerto yang di Jakarta ini ada temen dari apa Purwokerto sama Jakarta oh iya siap nah parahan kan selalu jalan paling depan tuh bang pas jalan depan begitu mau masuk itu masih ada tulisan kalau gak salah tuh parahan lupa pokoknya si liwangi gitulah bang yang tulisan pager itu di sebelah kiri begitu jalan angin tuh depan muka parahan tapi yang parahan rasain ini ucapan assalamualaikum gitu bang parahan gak mau ngambil pusing atau gimana kan udah jalan aja emang kan niatnya juga kan kita naik itu gak mau nyari sesuatu atau apa tapi memang pengen bahas sejarahnya apa sih gitu kan yang ada disini sih apa gitu kemudian juga memang bisa dibilang eksotisnya banget lah gitu kan bang ketimbang jalur-jalur lainnya sampai situ kan parahan bilang biasanya di gapura pertigaan mau kecurug sama ke atas ada yang jaga nih warga lokal karena yang warga lokal jaga itu untuk ya bisa dibilang apa ya bang uang kebersihan lah gitu untuk yang pada kecurug tapi memang untuk yang kepetilasan biasanya mentok sampai pondok gusti yang petilasan udah dihancurin itu kan nah dari situ untuk akses ke atas itu jarang yang tahu bang bahkan warga lokal pun gak semua tahu gitu pas begitu jalan kan memang sunyi banget tuh bang-bang sempet nge-vlog kalau gak salah bilang ini tanahnya ini berlumut tapi gak ada bekas pijakan gitu kan jadi kayak sesuatu apa gak ada yang emang jarang lewat sini gitu begitu jalan kan parahan gak ngobrol tuh selama perjalanan itu gak ngobrol bang sampai kita di pohon bambu nah pas parahan jalan kan di depan jadi parahan jalan tuh selalu ada jarak kemudian berhenti baru ngasih tahu ini bang nah selama parahan jalan itu diikutin sama yang dari ini hanya mas oji sama itunya beliau itu diikutin ya ngobrol bang jalan tapi parahan nunduk parahan ngomong nih dalam hati tapi masuk ke kuping terus sempat ngomong jawa cuman gak gimana ya ngomongnya gak bisa bang tapi parahan tahu artinya gitu pokoknya beliau bilang cucunya udah kumpul semua beliau ngomong kayak gitu cuman parahan masih bertanya-tanya maksudnya cuman kayak ada suara he he kayak ketawa he he gitu he he parahan lanjut jalan gak jauh dari situ kan parahan berhenti nih bang ngeliat pemandangan sebenernya si injun disitu udah nyadar bang pas parahan bilang nih bang liat pemandangan injun nengok ke parahan he he begitu doang kan injun ngapa injun enggak bang nyengir doang udah tau nih maksudnya apa yang injun liat itu pas udahannya itu gak pemandangan bang yang injun liat itu kan keliatannya kayak rumah-rumah tapi yang injun liat kubuk-kubuk bang kan itu ngeplong tuh pemandangan keliatan sedikit kan kayak rumah-rumah gitu kan yang injun liat itu gubuk-kubuk gubuk banyak gitu banyak gubuk-kubuk makanya dia oke langsung tet apa connectionnya langsung nengok keparan udah biarin jalan singkat jalan sampai di kita sebut pos 1 karena gak ada pos ya bang shelter sebelah kiri nah disitu seinget parhan mas oji kalau gak salah udah masang dupa tuh 1 kalau gak salah disitu begitu masang dupa kan parhan ngasih tau ini dulu belum ada bang dibangunnya tahun 2019 kemudian kamar mandi MCK juga baru nah kan parhan sempet turun ke bawah tuh bang sempet turun ke bawah begitu parhan turun ke bawah mau masuk ke dalam kamar mandinya airnya kan memang ngalir terus tuh bang pas parhan cuci muka oh segernya minta ampun tuh bang tapi begitu keluar wanginya itu bang mungkin disitu gak tau ada yang nyium juga atau enggak wanginya itu bes masuk ke hidung kan hmm dalam hati parhan ngomong Assalamualaikum incunya mau pulang ke rumah cucunya mau pulang ke rumah tolong dijaga tolong dikasih tau kalau ada salah apa tolong diingatkan dalam hati parhan ngomong gitu kan kemudian kan memang ciri khas parhan kalau kesalak itu selalu pakai hijau-hijau tuh bang full kan hijau-hijau tuh begitu keluar keselibetan lagi bang keselibetan di sebelah kanan kersek 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 lari ke atas tapi memang parhan melihat itu yang lari ke atas yang parhan melihat se kayak kilat sih enggak bang tapi jalan kesek kersek ke atas tuh itu yang parhan melihat macan yang pernah parhan ceritain sebelumnya bang oke oke tuh kersek kersek atas kata parhan wah nungguin nih apa maksudnya dalam hati ngomong welcome to my home gitu kan selamat datang di rumah saya gitu kersek kersek jalan ke atas balik lagi kita sempat nyebat ngobrol gitu kan nah disitu mas oji itu ditepuk bang tapi enggak tahu mas oji ngerasa apa gimana pokoknya posisinya itu mas oji ada di sebelah sini nih parhan agak nyamping di sebelah sini kan balenya begini nih bentuk kotak gitu kan mas oji kalau enggak salah di posisi sebelah sini parhan dari duduk sini parhan diri kan buat ngerokok sambil nyender di tiang dari belakang tuh mas oji udah ditepuk assalamualaikum disitu cuman enggak tahu mas oji ngerasa apa enggak tapi pada saat ditepuk parhan sempat nge mas oji nengok ke mas sarul apa kemana gitu entah mas oji mengalihkan sudah merasa atau gimana pokoknya mas oji sempat nengok aja terus diem lagi nah disitu ayo bang jalan kita ke petilasan pondok busti nah akhirnya kan kita jalan tuh bang jalan nah pas jalan enggak jauh dari paling lima langkah lah bang lima langkah parhan kan depan begitu parhan naik ke atas but di depan petilasan itu kan rata nih bang rata disitu depannya itu kan yang kolam tiga ancur itu parhan bilang kan ada pohon bambu disitu yang pohon bambu kuning satu-satunya betul betul disitu sebelah kanan dari situ sampai mentok ke yang kotak ini bang kotak bekas itu bangunan bangunan tapi sampai sebelah kiri bang nah itu sekilas tiga kedipan bang yang parhan lihat tiga kedipan kedipan pertama itu tetap itu-itu juga bang jadi enggak tahu lah mereka itu pada pakai-pakaian kuno gitu bang di depan petilasannya itu semua itu kayak kayak lagi kalau mungkin kita sekarang kayak misalnya anak STM mau tawuran gitu bang ini kita rombongan ini dia rombongan tapi posisinya dia segap semua bang tegak begini semua tek masih ada parhan tegesin lagi nih bang tek masih ada sampai ketiga kali kan tek masih ada juga pas mau ngedipin keempat parhan bilang assalamualaikum terima kasih sudah disambut dengan baik tek udah laib enggak tahu kemana enggak tahu kemana enggak ada nah disitu kalau bang Umang nyadar kalau enggak salah bang Umang sempat agak ngevlog agak lamaan kemudian parhan bilang gini bang disini aja yuk nih petilasannya udah di atas kalau enggak salah tuh parhan sempat bilang gitu ke bang Umang apakah ke mas Oji tuh parhan lupa yuk nih petilasannya di atas nah itu tuh ngasih kode bang jadi yang parhan rasain tuh kayak parhan tuh harus ngebawa yang bang Umang mas Oji dan tim kita itu untuk cepet-cepet sampai ke sana akhirnya begitu sampai sana kan yang parhan jelasin tuh dulu bangunan ini kan megah memang disitu tuh ya bisa dibilang hawanya itu adem sakral bahkan ya bisa dibilang disitu tuh memang nyaman banget gitu bang kita buat ini kan makanya saya parhan kasih tau yang ada kolamnya disitu kan kolamnya parhan jelasin disitu nah selepas dari situ begitu turun dari kolam sebelum kita lanjut lagi bang begitu turun dari kolam seakan-seakan-akan tuh kan parhan melek balik badan kan seakan-akan dibangunnya itu masih ada lagi bang bangunan yang udah rata itu itu masih astropojim perasaan tuh diratain kata parhan gitu ah bet udah hilang lagi gak keliatan itu posisi kita kalau gak salah sore ya bang ya sekitar jam dua ya jam duaan nah dari situ disitu kan sempet ngevlog juga kan kita tuh bang ngasih tau bangunan ini bangunannya dulu pernah dijadikan ya melenceng gitu kan bang disalah gunakan disalah gunakan untuk orang yang bisa dibilang menggandakan uang gitu dari situ gak tau ada yang merasa lagi atau enggak begitu kita baru tuh kita pure masuk dalam hutan dibilang ya apa pintu lah ya bang ya parhan kan ngejelasin ini bambu kuning cuma satu-satunya nah sebelum mau masuk hutan bang umang atau mas oji mungkin semua kalau nge parhan nepak pohon bambu itu tiga kali saya ngeliat bang saya ngeliat yang sebelah kanan sebelum naik lagi iya tak 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 ke hati nah dari situ dari seberang lembahan bang itu kayak ada suara rame-rame bang kayak ada suara orang rame-rame ngobrol itulah kata parhan ini mau nyambut banget nih parhan bilang udah-udah feeling begitu dari situ kan akhirnya kita jalan tuh bang jalan kan memang disitu bener-bener murni track yang gak pernah dijamah sama manusia lah gitu kan nah akhirnya begitu sampai ke track yang udah mulai lurus kan parhan kasih tau ini kirinya bisa juga nih bang karena ada dua cabang gini kiri bisa bang tapi parhan belum sempet ngebabatin lagi bang buat nembusin sampai ke sana gitu akhirnya udah kita ngambil yang baru dirap yang kanan aja bang baru dirapihin kan nah jalan dari situ gak tau ada yang ngerasa juga setiap kita ngelangkah itu ada yang ngikut bang tak 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 kita ngelangkah nih tapi ada suara lagi dari sebelah kanan mungkin karena kita fokus nge-vlog dan memang bang Umang juga sempet ngingetin parhan bahwasannya ya kalau ada kejadian apa-apa gak usah diambil vlog karena kita naik gunung pure untuk ngejelasin sejarahnya gak pure nyari-nyari konten horror gitu kan bang betul akhirnya kan tek 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 parhan berhenti tuh kemudian ada batu sebelah kanan kan yang ada pipa air tuh kan pipa air dulu ada 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 batu sebelah kanan kan jadi setiap kita ngelangkah nih parhan ngelangkah tek itu ada yang ngikutin dari samping bang kertek kertek dari samping sebelah kanan tuh nah parhan nengok ke belakang kan muka si Injun nih datar bang tau kan muka kemarin kemarin bang Umang kan tau waktu dicermain ngeliat muka dia gitu nah muka dia begitu tuh bang parhan udah apa-apa banget haha bocah nih kata parhan cuman gak tau lah dia mungkin apa ngeliat apa dia cuman ngerasa gak tau tuh akhirnya begitu jalan dari situ kan parhan sempet ngebabat-babatin tuh karena memang pake tangan juga kan pake apa trekking pole sama inian buat ngevlog kan ngebuka-ngebuka lu karena memang rapet banget rapet banget itu padahal baru dua minggu bang parhan lepas dua minggu yang lalu tuh parhan baru dari sana akhirnya begitu jalan ke sana sebelum nyampe pos air satu sebelum sampe pos air satu kan hutannya itu pohonnya cuman parhan kurang tau ya kalau nama-nama tumbuhan pohonnya kan tinggi-tinggi nih bang pohonnya tinggi-tinggi tapi batangnya doang kayak pohon apa ya pohonnya itulah saya lupa kalau gak ngeliat dia pohonnya itu itu kan tinggi-tinggi doang daunnya itu kan di atas kan nutup nah di bang Umang itu kalau gak salah jarak sama parhan agak jauh ya di belakang parhan tuh nempelnya Injun kan nah si Injun gak tau ngeliat juga apa gimana Jun tengok belakang kata parhan jadi di depan itu batang begini bang tapi gak tau nih Injun ngeliat apa enggak pas posisi kayak batangnya itu kan jatuh ngampleh begitu kan parhan dehemin bang waulah waalam itu ngebuka bang ngebuka mungkin bang Umang apa mbak Yul tuh sempet bilang ini daun patah siapa yang matahin ya mbak Yul sempet bilang gitu tuh kalau gak salah pokoknya antara mbak Yul apa bang siapa ada yang bilang tuh ini batang siapa yang matahin ya segini gedenya gitu kan emang batangnya kan agak gede gitu kan itu di depan parhan ngedenger cuman apa senyum doang gitu kan jalan itu kan treknya dari tanah kemudian ketemu batu nah pas di batu ini kan udah mulai agak keliatan di sebelah kanan itu aliran sungai itu bang jurang kan udah agak keliatan sebelum kita turun lembahan ke kiri ke atas pindah lembahan lagi kan iya nah terus kan parhan bilang pas diturunan itu sempet bilang kalau gak salah ke bang Yonan waktu itu parhan lagi solo sempet ngirim video ke bang Yonan bang Yonan dapet salam dari sini kapan kesini itu dari bawah itu kan bawah jurang kan bang itu gak tau pada ngedenger apa enggak kayaknya tuh kalau gak salah masyarul langsung ngegeser kita kan sempet berhenti dulu tuh kenapa Han kalau gak salah bang bang Umang pengen nanya enggak bang ntar lu nih parhan ngasih tau ntar dari sini treknya kesini nih bang kita motong lembahan lagi iya kan bang Umang nanya ini motong lembahan lagi kalau gak salah itu masyarul yang ngedenger krek bukan krek ya bunyinya kayak orang jalan gitu bang kayak orang jalan dirumput gitu dirumput gitu trek ke atas ke arah atas pokoknya jadi semua tuh ke arah atas dah kalau gak salah langsung ngomong jawa apa ke mas Oji gak tau tuh ngomong apa taparan wah ini ngumpul semua nih sampai begitu mau azan asar ya azan asar eh belum belum azan asar tuh bang kita kan sempet berhenti dulu tuh di sebelah kanan sebelah kanan ngeres dulu bang nah disitu kayaknya sih semua ngedenger suara berisik dari atas tapi gak tau siapa gak tau siapa ngedenger akhirnya pas ngedenger gak ada orang ini ya taparan kan sambil ngerokok disitu kan parhan bakar lagi tuh garu kan dia gak tau kemana tuh parhan tuh nah parhan naik kan ke atas bang nah begitu parhan naik ke atas kan lumayan lama tuh kan parhan naik mungkin bang bang payahnya pada nungguin parhan turun lagi kan begitu naik kemudian ada kayak ya bocah kecil bang tapi pake pakaian santri nyamperin parhan salim kenapa kata parhan ada udah ditungguin di atas sama siapa sama ayah itu cucu-cucunya semua udah kumpul maksudnya yaudah ke atas ayah iya parhan turun karena pemikiran parhan turun lagi kan jadi di atas tuh udah ketemu si anak kecil itu begitu mau pulang mau turun baju parhan ditepak lagi bang sampe ngengkek begini astagfirullahaladzim tapi gak ngeliat siapa-siapa bang parhan ngeliat yang anak kecilnya juga udah gak ada astagfirullahaladzim kata parhan udahlah turun lagi di basah maksudnya bukannya nyombong gitu ya salah bagi parhan tuh kayak rumah lah gak maksudnya apa lagi yang harus dikhawatirkan gitu kan parhan turun ke bawah lagi dari belakang kayak suara begema gitu bang pertama begema yang bang yunan dan yang lainnya ngedenger suara orang berisik cek 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 itu suara begema lagi incu abi ampe tiga kali bang incu abi incu abi itu ngomongnya artinya kan cucu saya cucu saya cucu saya dalam hati parhan ngomong siap silaturahmi akhirnya parhan turun ketemu lagi gak ada kata parhan gak ada bang aman gak ada orang paling itu mah di atas yang pada nungguin mas oji parhan sempat bilang gitu kan terus tadinya mau parhan cerita disitu cuman pikir parhan entah mbak yul atau yang lainnya takutnya nanti bikin mentalnya down gitu kan sugesnya udahlah parhan singkat cerita kita jalan lagi sampai di pos air satu lah pos air kan tiga nih bang pos air satu ini bang parhan jelasin lagi kan pos air ngobrol disitu santai ya asik lah gitu kan begitu istirahat gak lama ayo dah langsung ke pos air dua gak lama kan kita cuman nyebat doang tuh nah jalan pas nyampe sebelum pos air dua gak tau ada yang ngeliat apa enggak pos air dua itu kan posisinya kita habis motong lembahan lurus dulu nih bang batu trek batu belok ke kiri kan turun ke bawah terus baru belok ke kanan itu baru pos air dua yang yang bisa dibilang disitu bener-bener sahduh sejuk semuanya segala macem tuh pas begitu ngelewatin apa sebelah kanan kan ke kiri nih bang pas paran ke kiri dari situ kan udah keliatan batu-batunya tuh bang apa tempat untuk airnya itu nah disitu udah paran udah ngeliat tuh bang astro proji itu pada ngumpul disitu semua bang pada ngumpul disitu semua kemudian salah satu beliau sambil begini ngeliat ke arah paran masih senyum bang paran senyum balik pas senyum balik ayo bang istirahat di depan nih sekalian kita sholat apa ini santai jangan lama-lama juga oke kan kita turun nah begitu turun memang disitu kan dominan batu semua tuh bang gak lama paran naik kan ke atas naik ke atas paran ke batu yang waktu itu paran pernah cerita juga sama bang di batu itu begitu nyampe di batu assalamualaikum itu kan kayak curukan air terjun gitu bang batu yang waktu itu paran ngalamin itu naik terus tiba-tiba berada dimana paran pegang bang assalamualaikum saya pulang lagi sampai tiga kali tuh assalamualaikum saya pulang lagi assalamualaikum saya pulang lagi kemudian tiba-tiba ada yang berisikin bang oci 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 tiga kali tuh mohon kata paran mohon siap iya gitu gak lama disitu kan paran sempet nyebat dulu paran ngeliatin ya Allah ini tuh berasa kayak lagi di rumah sendiri gitu kan memang disitu tuh dibikin senyaman mungkin suasana tuh bahkan kalau misalnya kita gak mikir gelap juga mungkin pengennya gak kem disitu iya karena enak banget enak banget anginnya itu kan gak terlalu dingin juga terlalu dingin beda adem banget dah itu pas abis ngerokok tuh terus diingetin lagi bang oci 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 diingetin lagi iya kata paran gak lama kan paran turun tuh paran bilang gak mas oji mas detik tunggu di atas oh iya ah siap mas oji bawa-bawa dupa kan ke atas paran kan disitu tuh ngobrol dulu sama bang umang nah sebelumnya itu kayaknya ada yang nyium juga disitu sebelum dupa mas oji nyala nyium ada wangi gua itu bang umang ada yang nyium tuh pokoknya paran kalau abis nyium gitu kan biasanya kita narik nafas ngebuangnya biasa pasti itu nafas paran kalau abis nyium gitu napasnya paran kencengin bang napas ngebuangnya buat mastiin gitu makanya kalau kadang bang umang apa ini kalau dipendakiin kadang kalau lagi istirahat nih paran suka begitu-begitu sebenernya nyium bang mastiin lagi wanginya akhirnya nyium wangi itu wanginya mungkin sama kayak yang ini nih cuman gak terlalu sama sih ademnya sama ademnya sama nah pas disitu terus di belakang begitu apa dupanya mas oji masuk ke kita des angin adem adem tuh langsung nah pas adem itu paran kan sempet begini nih bang umang mau liat gak sebelumnya kan ngomong ntar aja ntar ajaan gampang kata bang umang kan gitu turun aja turun aja Jun mau liat gak up bang kataan Jin gitu kan up bang akhirnya disitu yaudah sholat dulu udah akhirnya kan sholat dulu tuh kan nah emang kan kita ganti-gantian sholatnya bang ya karena memang lapaknya cuman sedikit kecil lah kan cuman itu doang nah pas sholat itu itu kan batu bang ya tapi gak tau bang padahal ngerasa biasa aja biasa kayak ini kita sholat-sholat aja udah kayak di lapang gitu bang nah begitu sholat kan parang mungkin kalau misalnya dihitung agak lama ya bang mungkin agak lamanya itu parang di doanya tuh di sholat di doanya agak lama kalau misalnya ada yang ngitungin estimasi estimasi sholatnya nah jadi begitu Allah akbar di belakang kayak ada yang nyaut bang Allah akbar angin tuh tiba-tiba gak tau lah sejuk banget tuh tapi sampe parang baca al-fatih aja menghayati banget gitu bang selepas sholat terawat pertama kedua ketiga dan keempat begitu salam kan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi nah dari sebelah kiri nah dari sebelah kiri ada tiga yang pertama pakai baju kayak jaman dulu kemudian apa bukan belangkon ininya kayak bukan belangkon gitu bang yang atasnya itu gak ada ini satu beliau gini yang di tengah beliau yang pakai serba hijau serba hijau semua yang satu lagi gak pakaian kayak ada jawab bang itu tiga-tiganya senyum ke arah parang parang diem doang ya ngasih kode ya saya pulang lagi kesini dengan keadaan sekarang sudah bisa bawa orang biasanya saya kesini sendiri tapi alhamdulillah sekarang bisa bawa orang semoga kedepannya saya bisa lagi bersilaturahmi dengan bawa orang yang pengen tahu eksotisnya gunung ini gitu kan akhirnya parang turun ngomong ke mas oji mas gantian mas monggo nah pas mas oji sholat disitu bang umang nyadar gak sahrul kalau gak salah tuh langsung geser tempat oh sahrul sahrul apa iya sahrul langsung geser tempat begitu mas oji naik kan parang duduk nih sahrul langsung geser tempat sebenarnya gak tahu dia ngerasanya gimana ya kalau feeling parhan dia karena gimana sih bang kalau gitu kan anginnya ada nih jadi begitu parang dateng bang kayak ke dia makanya dia langsung geser langsung alasan ke mbak bayul kalau gak salah bayul ini enak dong mbak jajanan langsung ambil jajanan tapi ngeliat parhan kayak beda disitu sahrul kan bilang mantep salak ya kalau gak salah sahrul bilang gitu mantep ya salak ya iya mas aman pokoknya kata parhan gitu kan kira pas mas oji udah selesai apa sholat gak lama kan siapa tuh ada yang bilang gini katanya udahlah kita ngecamnya disini aja gitu kan ada yang bilang siapa jenapa sahrul tuh parhan lupa tuh sahrul kalau gak salah cuman parhan ngerti gitu artinya sahrul ngomong kayak gitu udah tanggung kata parhan di atas aja gitu kan di petilasan kirinya kita jalan memang kan tracknya itu kan ya bisa dibilang bikin nyasar ya iya karena kan ada perempatan nih ini terdepan perempatan bang assalamualaikum menurut bang omang ke kiri nyatanya ke kanan dan ke bawah turun dan ke bawah gitu kira kan abis dari situ kan kita naik lembahan dulu tuh satu lembahan tuh bang naik satu lembahan kemudian ketemu pertigaan pertama pertigaan pertama yang kalau gak salah disitu bang omang sempat bilang ke atas ya han ke kiri ke kiri ya padahal ke bawah kan kita nah sebelum itu kan parhan udah nyampe atas dulu nih bang bisa gak bisa ayo pelan-pelan bang ngingetin kan di pertigaan itu udah ditungguin bang jadi di setiap pertigaan tuh ditungguin bang gak tau mungkin ada yang lain ngerasa apa gimana tapi ini yang parhan rasa ya di pertigaan tuh ditungguin bang ditungguin sama macan yang maaf yang dua macan tuh iya ditungguin di sebelah situ eh nungguin kata parhan bang omang ngerasa gak ya waktu bang omang bilang ini ke kirihan gak bang turun ke bawah abis ngomong ke bawah terus ada suara lagi serak kirain tuh suara parhan bukan maksudnya kirain pindah tempat serak gitu loh iya bukan posisinya pas parhan bilang bukan bang ke bawah kata parhan gitu kan terus serak ada bunyi gitu emang ada suara nah itu apa dianya bang langsung turun ke bawah jadi bener-bener ngikutin kita kirain suara parhan jalan gitu yaudah parhan lah gitu gak ngambil pusing itu suara dia ya mungkin baru cerita juga nih kan baru tau nih itu udah jalan ke bawah udah udah jalan kata parhan biarin gitu jalan kan memang agak rapet kemudian pas abis turun ini dilikuin gini kan dilikuin terus naik lagi naik lagi ketemu perempatan eh pertigaan pertama pertigaan lagi kan naik begitu naik nih bang kesana wah parhan nih bang parhan sempet bilang ke banggan banggan parhan nih kalau kesana nih ke kanan kita ke kiri bang nah begitu ke kiri kan perempatan tuh bang ada yang ke kiri lagi ada yang lurus sama ada yang ke kanan parhan sempet bilang kalau gak salah pokoknya liat tali warna biru atau merah kata parhan gitu kan patokannya itu ini kemana han kalau gak salah ada yang nanya tuh ini kemana han kanan jangan lurus kata parhan kanan jangan lurus disitu begitu parhan udah belok ke kanannya itu kan perempatan turun kalau gak salah bang umang nemuin ini an parhan iya apa tripod tripod iya nah itu kalau misalnya bang umang nontonin parhan sekali sempet bikin vlog lewat situ solo juga abis ngelewatin situ parhan ngomong tuh aduh temen-temen sekalian maaf nih karena tripod saya hilang jatuh saya bilang jadi saya ngerekamnya ya saya pegang begini posisinya hujan tuh itu kan ditemuin sama bang umang kan itu punya parhan bang atau parhan itu punya parhan bang iya gak sengaja ini punya siapa yaudah ambil aja kan kirain ada yang jatuh punya siapa taunya punya parhan enggak bang itu punya parhan bekas kemarin gitu kan bekas kemarin masalahnya gak di hari itu tapi bekas pelakian sebelumnya masih ada betul kan belum ada orang lewat situ lagi iya terakhir itu ada juga di video bang itu pas solo hiking salak juga solo hiking puncak manik tuh parhan bikinnya dan itu parhan parhan pake-pakean yang sama ijo ijo kalau pas itu pasti parhan pake warna ijo akhirnya sampe situ gak lama kan sampe mata air tiga bang ya sampe mata air tiga kemudian kita kan naik dulu nih ke atas kan naik ke atas sampe mata air tiga kan ada sempet ada tali tuh buat turun karena memang udah tak tungtung kan agak licin kemudian kalau gak salah bang Umang bilang siapapun ini yang masang tali terima kasih sudah membantu gitu kan betul nah bang Umang begitu turun bang Umang sadar kan parhan ngegeser parhan ngegeserin akar lagi iya yang tungguan-tungguan itu parhan ngegeserin lagi jadi waktu parhan pulang solo hiking lagi itu ada yang mau arah lewat situ bang tapi gak tau dia siapa parhan posisi lagi duduk di pas air itu lagi ngerokok dia dateng ngomong ke parhan kang nyalira sendiri iya sendiri kang dia mau ke arah sana cipayun kang kang jangan lewat situ kang jangan 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 lewat situ emang kenapa kang udah lewat situ aja emang kang tau trek situ enggak kang pengen nyoba-nyoba aja jangan kang parhan bilang ini udah sore loh jangan macem-macem jangan aneh-aneh parhan bilang gitu kalau mau niat jarah jarah udah yang tepat jangan mikir yang macem-macem kata parhan gitu akhirnya makanya kan parhan tutupin tuh bang dia pergi parhan ambil ranting-ranting buat nutup biar jangan ada yang lewat situ terkecuali memang dia bilang apa treknya monggo gitu kan tapi dia bilang aja dia gak tau karena yang parhan sendiri aja tau lah banyak tikungannya kalau gak bener-bener tau selak beluknya bisa nyasar gitu gak tau kemana gak tau kemana ya kalau semisalnya memang ada basecamp gak ada kabar bisa di evakuasi itu kan gak ada basecamp bang posisinya yang ada malah mempersulit keluarganya keluarganya bertanya-tanya lah dimana lagi dimana gitu nanti karena gak dapet kabar dari mana-mana dateng ke orang pinter musrik lagi gitu kan yang parhan khawatirkan gitu kan bang dari situ kalau bang umang nge sebelum abis ngeberesin ranting tuh parhan di jewer itu pindahin lagi kuping parhan tuh serasa di jewer begini panas merah itu pindahin lagi tapi parhan gak lama kita nemukin kapan ya itu di mata R3 kan astagfirullah yang parhan langsung bilang gitu iya kenapan ini bang ken kapan pasti ada yang aneh-aneh nih itu parhan mengalihkan padahal sebelumnya udah dikasih tau secara gak langsung kan posisinya ken kapan itu kan udah ketibun tanah bang betul ya maksudnya gak kelihatan lah gak kelihatan ya pikirnya apa sih gitu kan di tanah tapi parhan pegang parhan cabut ken kapan kalau gak salah bang Umang masih sempet ngeplok sih ya sempet masih soalnya kan abis turunan itu ken kapan nih terus bang Umang kalau gak salah bilang gini simpen han ntar pulangin lagi di atas di atas gitu ini dari atas nih ini parhan akhirnya parhan simpen kan di selipan keril tempat biasa naruh puntung rokok disitu dari situ kan karena sudah mau menjelang maghrib tuh bang keadaan kan nyampe lah kita gardu 2 akhirnya parhan kasih tau lagi nah bang jadi setiap ini sampai gardu 6 nanti itu bisa dibilang pintunya ini batu kayak batu nisan gitu kan pintunya tuh disitu akhirnya kan disitu nyiapin headlamp dulu tuh sebelum masuk maghrib iya sebelum masuk maghrib nah disitu begitu kita mau jalan kalau ada yang nge itu dari kanan ada suara lagi bang cuman suaranya lebih rame suaranya lebih rame kayak yang kita denger di bawah yang kita denger di bawah sebelumnya itu bener-bener lebih rame itu kan jarak parhan mas syahrul baru njun gak agak jauh nih jalan parhan kan gak tau tuh cepet nah dari situ wah udah bener-bener ditungguin nih kata parhan udah bener-bener ditungguin nih ayo bang kita jangan lama-lama jangan sampe kena maghrib ayo deh akhirnya kita jalankan sampe mas syahrul sendiri itu bingung bang kalau gak salah jarak parhan itu agak lumayan gak jauh jauh bang jadi gak tau kenapa disitu bukannya egoisme parhan untuk lebih-lebih sampe bang tapi ini hati kayak parhan dibikin gimana caranya ini parhan jalan tapi fokus bang enggak maksudnya kan biasanya nengok mastiin kan sampe mas syahrul bilang gini bang ah saya bingung sama aa dah aa pake senda pake sarung keril aa berat tapi kok jalan kayak gak bawa keril kata mas syahrul gitu kan saya mau heran tapi aa kata mas syahrul gitu udah mas tenang aman nah sebelum mahrib itu kita ngelewatin dua pohon gini bang dua pohon nah parhan bakar garu disitu dibalik pohonnya tek tek bakar dua nah begitu bakar dua itu mau udah detik-detik mau mahrib tuh bakar dua aa aman aman mas udah aman sarul tuh jadi berisik bang di depan aa aa teriak-teriak mulu gitu karena jalan gak bisa ngimbangin jalan parhan bahasa kasarnya maaf ya itu kan di keril parhan tau sendiri kan berat lah gitu kan ketimbang mas syahrul mungkin agak lebih berat parhan gitu agak mual ya itu jalan ke apa namanya ke atas itu kayak pek-pek-pek waduh cepet banget bang bahkan mas syahrul sendiri bingung aku gak keringkitan sama sekali sih katanya gak apa-apa mas udah aman ayo nah sebelumnya disebelah kanan tuh dua macan itu ngeliat ngeliatin bang ngeliatin jaraknya itu sekitar 10 meter jaraknya sekitar 10 meter ngeliatin terus parhan bilang katanya ayo ke atas dia kayak ngasih kode enggak cuman gak tau tuh gak tau dia mau apa pokoknya dia cuman gino terus kemudian nyampingin satu lagi jadi empat kan maksudnya keliatan cahayanya itu empat gak mau juga oh yaudah katakan parhan akhirnya itu kan posisi pas mahrif tuh bang pas mahrif nah pas mahrif ini agak ada lucu menurut parhan sih ya lucu tapi mungkin kalau menurut orang lain gak tau lah ya mba il di jahilin bang tapi parhan mau ngomong gak enak waktu pas kita break mahrif iya mba il di jahilin mau ngomong aduh mau ngomongnya ntar maksudnya mba il takutnya gimana ya parnoan parno gitu kan mau ngomong ke bang umang apa yang lain juga udahlah tahan aja jadi mba il tuh kan duduk nih bang dari belakang tuh dicolek-colek bang ih banyak nyamuk ya parhan kan ketawa tuh bang gitu kata parhan gitu kan iya mba namanya di hutan kebon nyata parhan gitu kan itu padahal lagi dicolek-colek bang mba il tak jawab tak tak masalahnya yang bikin parhan lucu itu kan dari kanan ke kiri nih ih ih banyak nyamuk ya kata mba il gitu kan parhan ketawa tuh katanya iyalah namanya di hutan maksudnya secara logika abis ditut ditepak pasti kan mati ada disini ini gak ada orang parhan ngeliat di belakang udah gitu pas parhan ngeliat gak tau udah kayaknya ada yang ngeliat juga apa enggak gitu pas parhan ketawa gitu terus gak lama ih mba nyamuknya nih dia nong dari belakang bang nyengir sama mba hati nyengir doang gitu parhan bilang terus dalam hati ngomong jangan jahil jangan jahil dalam hati ngomong maksudnya tertuju ke dia nih jangan jahil jangan jahil jangan jahil nah jadi yang jahilin mba il ini itu anak kecil yang parhan temuin di sebelumnya bang oke gitu disitu nah dia disitu mungkin mba il juga nonton biar tau nih jadi disitu kenapa sih mba il gitu kan yang lain banyak karena dia bilang ke parhan lucu lucunya kenapa mba il ini gak tau lah maksudnya mungkin yang lebih tau mba bang bang ya mba il ini takut tapi penasaran gitu yang bikin yang bikin mungkin kepahaman dia lucunya mungkin disitu kan makanya udah parhan temen-temen itu bang kalau gak salah terus gak lama bang Yonan dia ngangkat cu 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 cek cu ada ini enggak pacet pacet tapi gak ada kan itu bang Yonan lagi diginiin tik 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 bang Yonan tuh nah disitu yang maaf yang parno kena semua bang termasuk mas Syarul sama Jun Syarul kalau gak salah juga dijahilin apa digini-giniin apa kalau gak salah tuh terus gak lama dia pindah tuh pindah tempat begitu juga Njun kan Njun kan posisi begini tuh Njun jangan tidur enggak bang Njun langsung begitu tuh kenapa Jun enggak bang aman aman itu semua yang mungkin parno semua kena bang cuman yang mungkin menurut para naga lucunya pas ngejahilin bayu sama bang Yonan karena kan kira singkat cerita jalan lah sampai di Gardu 3 kan sampai Gardu 3 emang udah agak gelap tuh bang nah sampai Gardu 3 bang Umang ya duduk kalau gak salah kan tidur oh ya tidur sempat tidur bentar kan memang bangkunya enak banget tidur bentar disitu tuh beliau ada bang beliau ada gak tau kayaknya ada yang nyium lagi apa enggak walau alam tapi pasti setiap beliau ada tuh wanginya itu wanginya itu muncul lagi wanginya itu muncul lagi terus wangi pas bang Umang tidur disitu tuh yang yang paran liat gak tau lah ya yang bang Umang ngerasain ya yang paran liat bang Umang kayak lagi diajak kayak lagi diajak gak tau diajak kemana pokoknya ini bang Umang terus dirangkul yang paran liat kayak lagi diajak cuman gak tau di mimpi bang Umang bang Umang ngerasain apa soalnya kan Yonan Nama Yul nyaksin kalau gue hmm hmm kebaliknya itu mati der reban maksudnya gak terlalu ini banget lah gitu kayak sampe mimpi itu tapi gak tau mimpi apanya iya itu yang paran liat bang Umang tuh kayak mau diajak baru dirangkul udah mau diajak intinya udah digini-giniin mungkin bang Umang ngomong hmm kayak kayak kita lah ayo cuh ayo cuh hmm ayo cuh gitu lah mungkin kesitu ya yang paran liat tuh bang Umang lagi dirangkul kayak mau diajak gitu tapi kan udah lah biarin aja terus gak lama kan udahlah kita ngobrol biasa lagi pas udah agak mendingan ayo jalan lagi kita jalan sampai di gardu empat nah di gardu empat ini gak tau sih kalau menurut Parhan sih dia ini mau ngasih tau keberadaannya gitu bang ya dalam artian bukannya mau nunjukin apa gimana gitu bang tapi mau ngasih tau keberadaannya ya walau alam sih bang mungkin kayak sebagian orang lah ya yang gak tau kayak Farhan gak kenal Farhan kenal Farhan cuma hanya dari media tapi gak secara kita berteman secara langsung gitu kan itu nyangkanya ah cerita lu banyak koaknya ah cerita lu ngada-ngada ah cerita lu kayak gini mungkin disitu sosok itu mau ngasih tau gitu keberadaan saya yang diceritakan tuh ada gitu kan keberadaan saya tuh ada yang diceritakan sama dia tuh benar dan akhirnya Bang Yonan kan yang ngeliat ada di sebelah kanan keliatannya memang jauh dari dari kita dari kita jauh tapi sebenernya itu deket bang ya kurang lebih 20 meter lah Farhan cuma nyangkir doang pokoknya itu kan pas disitu tuh Farhan gak tau muka Bang Yonan udah pada beda Farhan kan kebanyakan ketawanya kan kebanyakan ketawanya kan kalau emang ngeliat berarti dia tau nih Farhan bilang udah nyaksiin langsung nih teparan udah biarin aja lah dari situ Bang Umang juga kalau gak salah ngeliat ya bang akhirnya kan ngeliat-ngeliat kan masih ngeliat-ngeliat kan jadi tapi yang Bang Umang harus tau Bang Umang cuma ngeliat dua kan dua nah ini yang Farhan kasih tau nih itu bukan yang diliat Bang Yonan beda lagi berarti ada tiga dong itu bukan itu jadi yang Bang Umang liat aslinya Bang Umang maaf nih pada saat Bang Umang mimpi Bang Umang nyadar gak pancaran mata beliau itu oh berarti yang gue liat itu bukan yang dua itu beda beda lagi beda lagi itu beliau oh maksudnya kalau ya kan itu Bang Umang mimpinya kan sekilas ya iya tapi maksudnya kayak cahayanya maksudnya coba deh Bang Umang soalnya yang lain tuh pada ngeliatnya empat 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 kok gue dua nah itu yang Bang Umang liat beliau oke jadi posisinya beliau gini tapi ngeliatin ke Bang Umang mungkin maaf ya bang mungkin karena gak Bang Umang juga gak terlalu apa gak terlalu bisa ngeliat semua beliau ngasih kodenya lewat cahaya matanya Bang oke itu cuman ngeliatin baru cerita sekarang baru juga nih iya baru tau nih jadi kalau memang empat ya empat semua tapi ini Bang Umang cuman dua apalagi beda kan kalau gak salah ya hitungannya Bang Yanan di sebelah sini Bang Umang agak kesini itu beliau mantau ngeliatin sekat dari situ udahlah ayo jalan nah jalan kan Paran sempet keinian tebing tuh Bang apa namanya yang Paran ngasih tau longsoran itu longsoran sebelah kanan iya longsoran sebelah kanan nah begitu kesitu kan Jun ngikut ya Jun langsung gerasak rusuk ke belakang lagi Bang iya gak tau udah tuh Jun ngeliat apa enggak tapi emang sekilas ya itu hubung lagi keliatannya ini luas nih lapang bisa Bang besok naikin drone disini kalau gak salah begitu Paran bilang kayak gitu kata Momong iya iya besok kali ya besok kali ya nah nyadar gak begitu kita semua balik badan di belakang tuh kayak ada kedipan lampu tak berarti gak ada yang nyadar Jun doang yang nyadar soalnya langsung puter arah langsung puter arah nah pas puter arah itu tak kayak ada kedipan lampu nah disitu begitu kita mau ke track lagi nyadar gak Jun tuh lebih cepet kalau itu iya itu langsung cepet kan depan dia langsung ke depan jadi posisinya kan aturan Paran sama Jun ini berdua itu Paran gak nyurun-jun duluan maksudnya kan bisa Bang jalan di belakang bang tapi Jun langsung langsung nyalip kan langsung ke track utama lagi utamanya yang lebar itu iya itu mungkin dia ngeliat kilatnya juga kali Bang apa gimana dia refleks itu kilatan apa? itu kilatan gimana ya nyebutnya ya kayak lagi dikasih tau sih Bang kayak misalnya nih apa namanya ini gelap nih Bang biar tau loh disini ada apa aja kita nyalain flash tas oh itu gitu ya iya itu tas tapi persekian 0 detik 0,5 lah Bang iya kan karena teg gitu ya tas kalau hitungan detik sih Bang 5 detik kan gak ada tak gak nyampe 5 detik lah maksudnya lebih dari 1 detik sempat jadi sempat kayak nerangin sebentar terus mati lagi itu kan posisinya dari atas kalau misalnya memang petir atau geledek ada suara tapi ini hanya kilatan doang gitu singkat cerita kan gardu 5 gardu 6 sampai lah kita di pintu masuk petilasan petilasannya ya petilasannya di atas Bang nah ini ada bangunan-bangunan itu kan parang jalan duluan nih perjalan duluan dari atas tuh oh pada senyum semua Bang dari petilasan tuh pada senyum semua kebawah kemudian dari situ pakai-pakaian kayak apa mungkin santrinya beliau turun semua Bang itu dirinya pas di depan musyola depan musyola kantang gak tuh Bang nah gimana ngomongnya ini kan musyola nih bawahnya lagi kan ada pendokok jadi dari musyola sampai kita ke pendokok itu berjajar Bang ngantri kayak nyambut dong iya kayak nyambut ngantri kanan-kiri oke kemudian dari atas tek turun beliau kayak yang yang pakai sorban hijau turun nah disitu habis ngesut gak lama kalau gak salah Mas Oji nangis tuh iya sujud 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 alhamdulillah Mas pas Mas Oji sujud posisinya kan Bang Umang di sebelah sini parhan di sebelah sini nih terus Bang Umang nyadar gak parhan langsung geser ke belakang langsung ngananin Bang Umang ngananin ke sebelah sini jadi dalam artian gimana ya aman 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 gede jatuh gak udah aman ya aman-aman Bang Umang minyak wangifaran ambil dulu Bang maaf Bang gede jatuh lah itu di depan label kagak copot ini dateng Bang ini yang iya nasaran sih ada gak ada gak ada yang copot labelnya cuma itu aja yang itu kan ada di copot ini emang beliau dari tadi ada bang agak mual iya tapi insya Allah aman cuman dari tadi tuh gimana ya maksudnya ini kan lagi cerita nih Bang di Bang Umang sebenernya udah ngerasa parhan udah tau karena tadi sempet mual ya Bang nah beliau tuh pengen ngasih tau beliau tuh ada disini ini maaf gak gimmick gak apa tapi Bang Umang Bang Ami sendiri nyaksiin ya nengok semua lah nyaksiin ya maksudnya beliau tuh memang ada dari tadi ngantara ya Bang siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati